selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua apa kabar anak-anakku? ibu harap dalam keadaan sehat semua ya baiklah, perkenalkan nama ibu susan yuli pamularsi bisa dipanggil ibu susan disini ibu mengampu mata pelajaran matematika kelas 7 baiklah anak-anak sebelum kita memulai pelajaran yang perlu kalian siapkan untuk mata pelajaran matematika adalah dua buah buku yaitu buku catatan dan buku latihan disiapkan saja nanti kalau kita sudah tatap muka baru kita gunakan kemudian langsung saja kita masuk materi pertama yaitu tentang bilangan materi bilangan ini sebenarnya sudah kalian pelajari saat SD jadi ibu akan menjelaskan poin-poin pentingnya setelah mempelajari materi ini ibu harap kalian mampu menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi ya sekarang kita ingat macam-macam bilangan yang pertama yaitu bilangan asli bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya kemudian ada bilangan cacah nah bilangan cacah itu dimulai dari 0 1, 2, 3, dan seterusnya ya kemudian kalau bilangan bulat nah bilangan bulat itu terdiri dari negatif tak hingga ya negatif tak hingga sampai positif tak hingga nah jadi tak terhingga banyaknya ya untuk bilangan bulat ini kemudian yang perlu kalian tahu bilangan bulat itu memuat bilangan positif 0 dan juga bilangan negatif yang sudah ibu katakan tadi ya jadi bilangannya banyak sekali kemudian ini bilangan 0 bukan bilangan positif maupun bilangan negatif ya kalau ditampilkan dalam garis bilangan bisa kalian lihat pada slide tersebut nah bilangan bulat negatif itu semakin ke kiri semakin kecil kalau bilangan bulat positif semakin ke kanan semakin besar nah 0 berada di tengah-tengahnya ya berada di pusatnya garis bilangan silahkan di screenshot ya nanti setelah di screenshot kalian catat di buku catatan matematika nah setiap bilangan bulat mempunyai lawan lawan bilangan A adalah bilangan negatif A atau sebaliknya ya jadi kalau lawan dari negatif 5 berarti 5 lawan dari 17 negatif 17 jadi di dalam garis bilangan itu apabila semakin ke kiri nilainya semakin kecil semakin ke kanan nilainya semakin besar jadi kalau misalnya negatif 7 dengan negatif 1 nah kenapa lebih besar negatif 1 karena negatif 7 letaknya berada di sebelah kiri negatif 1 biar angkanya besar tapi kalau tandanya negatif berarti dia nilainya kecil ya itu yang harus kalian ingat negatif 5 lebih kecil daripada 0 ya semakin ke kiri nilai bilangan tersebut semakin kecil lihat ke contoh soal berikut urutkan bilangan di bawah ini kemudian letakkan pada garis bilangan nah kalian bisa lihat untuk soal yang A bisa lihat sendiri angkanya ya nah cara penyelesaiannya bagaimana mari kita lihat yang pertama diurutkan dulu kelompok bilangan yang negatif nah disitu negatif 48 ibu tulis terlebih dahulu karena dia paling kecil ya biar angkanya besar tapi nilainya kecil negatif 48 lebih kecil daripada negatif 36 begitu urutannya ya kemudian untuk yang bilangan positif diurutkan juga dari yang terkecil lalu diletakkan pada garis bilangan seperti yang tampak pada slide tersebut kemudian untuk soal yang B mari kita lihat penyelesaiannya sama langkahnya seperti tadi diurutkan dulu kelompok bilangan negatif dari yang terkecil ibu ingatkan sekali lagi ya disitu negatif 374 ibu tulis pertama kenapa karena negatif 374 lebih kecil daripada negatif 285 dan seterusnya ya kemudian yang kelompok bilangan positif juga mengikuti nah setelah itu ditulis dalam garis bilangan diletakkan dalam garis bilangan seperti tampak pada slide tersebut ya kalau sudah silahkan di screenshot kemudian jangan lupa nanti dicatat di buku catatan lanjut lanjut kita ke operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat kita perhatikan berikut negatif 4 ditambah 8 kita lihat bilangan yang paling besar bilangan yang paling besar adalah 8 ini merupakan bilangan positif maka hasilnya nanti pasti positif selisih antara 4 dan 8 adalah 4 jadi negatif 4 ditambah 8 sama dengan 4 yang kedua 6 ditambah negatif 9 dilihat dua bilangan ini bilangan yang besar tandanya negatif hasilnya pasti negatif selisih antara 6 dan 9 adalah 3 jadi 6 ditambah negatif 9 sama dengan negatif 3 satu lagi contoh negatif 4 ditambah negatif 5 kedua bilangan bertanda negatif maka hasilnya pasti negatif 4 ditambah 5 sama dengan 9 jadi apabila kedua bilangan bertanda negatif hasilnya tetap negatif dan kedua bilangan dijumlahkan satu contoh lagi negatif 7 ditambah negatif 2 kedua bilangan bertanda negatif maka hasilnya juga negatif 7 ditambah 2 sama dengan 9 jadi negatif 7 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 9 silahkan di screenshot kemudian dicatat di buku catatan ini untuk contoh penjumlahan bilangan bulat sekarang kita lanjut contoh pengurangan bilangan bulat 7 dikurang 8 apabila pengurangnya lebih besar maka hasilnya pasti negatif selisih antara 7 dan 8 adalah 1 contoh yang kedua 19 dikurang 36 6 pengurangnya lebih besar maka hasilnya juga pasti negatif selisih antara 36 dan 19 adalah 17 kemudian contoh yang ketiga negatif 7 dikurang 9 untuk contoh yang ketiga ini bisa ditulis negatif 7 ditambah negatif 9 berarti kedua bilangan bertanda negatif maka hasilnya pasti negatif kedua bilangan dapat dijumlahkan 7 dan 9 hasilnya 16 kemudian contoh yang keempat 8 dikurang negatif 4 apabila ada kedua tanda saling berdekatan kedua tanda yang sama saling berdekatan tandanya berubah menjadi positif bisa ditulis 8 ditambah 4 hasilnya 12 silahkan di screenshot kemudian dicatat di buku catatan sebagai contoh pengurangan bilangan bulat jadi berdasarkan contoh tadi dapat kita simpulkan bahwa bilangan yang bertanda positif dijumlahkan dengan bilangan yang bertanda positif maka hasilnya positif kalau negatif ditambah negatif hasilnya negatif nah ini yang perlu kalian tahu kalau bilangan positif lebih besar kemudian bilangan negatif lebih kecil apabila dijumlahkan hasilnya adalah positif sebaliknya jika bilangan positif lebih kecil dan bilangan negatif lebih besar apabila dijumlahkan hasilnya negatif nah ini yang perlu kalian catat dan ingat ingat ya ini berbeda dengan konsep perkalian yang akan ibu sampaikan nanti ingat besar dan kecilnya ini silakan di screenshot dulu ya ke slide selanjutnya sekarang kita masuk ke perkalian dan pembagian bilangan bulat nah seperti yang pernah kalian pelajari waktu SD ya perkalian dan pembagian konsepnya sama apabila positif kali positif hasilnya positif negatif kali negatif hasilnya positif dan seterusnya silahkan di screenshot ini ibu hanya mengingatkan lagi karena waktu SD kalian sudah mempelajari ini kita lanjut ke contoh soal contoh soalnya ini gampang sekali seperti kalian SD tinggal kalian melatih kemahiran kalian untuk menghitung bilangannya kalau 13 kali 2 gampang ini negatif 7 dikali 6 berarti bilangan pertama negatif bilangan kedua positif hasilnya negatif dan seterusnya begitu pula dengan pembagian pembagian juga sama 56 dibagi 7 sama dengan 8 dan seterusnya bilangan positif dibagi bilangan negatif hasilnya negatif contohnya negatif 12 dibagi 4 hasilnya negatif 3 dan seterusnya ibu rasa ini sangat gampang sekali silahkan di screenshot kemudian dicatat di buku catatan lanjut iya kita lanjut ke contoh soal dalam penerapan kehidupan sehari-hari disini ibu sediakan contoh begini suhu di dalam kulkas adalah negatif 16 derajat celsius sedangkan suhu di luar rumah adalah 33 derajat celsius perbedaan suhu antara kedua tempat tersebut adalah kita lihat penyelesaiannya bagaimana yang ditanya adalah perbedaan suhu berarti selisih selisih antara negatif 16 dan 33 bisa kalian lihat penyelesaiannya 33 dikurang negatif 16 karena tanda yang berdekatan sama yaitu negatif sama negatif berubah jadi tanda positif jadi 33 ditambah 16 sama dengan 49 sangat gampang kan lanjut di screenshot ya kita sekarang ke operasi hitung campuran bilangan bulat berikut ini adalah aturan-aturan dalam melakukan operasi hitung campuran yang pertama perhitungan di dalam tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu perhitungan di dalam kurung ini yang harus kalian ingat-ingat tentunya di SD juga sudah pernah diajarkan tapi ibu ingatkan kembali ya kemudian yang kedua perkalian dan pembagian setingkat penjumlahan dan pengurangan setingkat artinya perkalian dan pembagian sama-sama kuat tapi dikerjakan dari sebelah kiri aturan yang ketiga perkalian dan pembagian lebih tinggi tingkatannya daripada penjumlahan dan pengurangan jadi kalau ada tanda perkalian atau tanda pembagian harus dikerjakan terlebih dahulu kecuali kalau tidak ada tanda kurungnya mari kita lihat ke contoh soal nanti untuk lebih jelasnya ini silahkan di screen sedulu aturan-aturannya kita lanjut ke contoh soal untuk contoh soal yang nomor satu hasil dari 8 ditambah negatif 3 dikali 4 dikurang negatif 6 dibagi 3 disitu sudah ibu beri tanda kurung jadi jelas yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung dan tandanya juga pastinya lebih kuat yang di dalam kurung itu tanda perkalian dan tanda pembagian penyelesaiannya disitu terlihat 8 tetap ditulis 8 ditambah yang di dalam kurung dikerjakan dulu negatif 3 kali 4 kemudian dikurang lagi negatif 6 bagi 3 ketemulah hasilnya negatif 2 coba kita lihat contoh soal yang kedua contoh soal yang kedua ini ada banyak contoh soal ada 4 anaknya hitunglah hasil operasi berikut yang pertama 12 ditambah 25 dibagi 5 ini sengaja tidak ibu beri tanda kurung biar kalian tahu mana yang dikerjakan duluan yang dikerjakan duluan adalah tanda pembagian jadi 25 dibagi 5 dulu 12 tetap ditulis 12 lihat di bagian penyelesaian kemudian 25 dibagi 5 hasilnya 5 lalu dijumlahkan 12 tambah 5 hasilnya 17 untuk yang B 42 dibagi 7 sudah jelas gampang sekali karena sudah ada tanda kurungnya tinggal diselesaikan seperti biasa untuk yang C juga ibu rasa sudah sangat jelas karena pembagian dan pengurangan lebih kuat pembagian jadi sudah ibu beri tanda kurung yang D untuk yang D ini karena yang dikurung adalah tanda penjumlahan tetap saja kita kerjakan dulu yang di dalam kurung jadi 17 ditambah negatif 13 kita kerjakan terlebih dahulu 5 tetap ditulis 5 dikali tadi hasilnya 17 dikurang 13 4 jadi 5 dikali 4 hasilnya 20 begitulah contoh dari operasi campuran operasi hitung campuran bilangan bulat silahkan di screenshot ya selanjutnya kita ke latihan soal latihan soal ini cukup kalian screenshot dulu kemudian nanti langsung kalian salin di kertas polio dan dikerjakan kemudian dikumpul di sekolah ya ini soal yang nomor 2 silahkan di screenshot ini soal nomor 3 4 dan 5 ya baiklah demikian pelajaran kita hari ini sampai disini dulu ya selamat mengerjakan dan ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 Terima kasih.